Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat dimanapun yang tidak berada Hai semoga di hari ini kalian semua diberikan kesehatan diberikan umur panjang dimurahkan rezekinya dan dimuduhkan dari segala urusannya Amin Ya Rabbal Alamid di kesempatan hari ini seperti biasa saya akan berbagi seputar ilmu metafisik atau pengetahuan yang mengenai ciri-ciri orang yang mempunyai kodang yang akan saya bahas di hari ini adalah ada empat ciri orang yang mempunyai kodang jadi mungkin sebagian besar kalian semua atau semua manusia itu mempunyai kodang tetapi kita tidak bisa mengetahuinya atau tidak bisa merasakannya Oke kita langsung saja ke pembahasan utama yaitu empat ciri orang yang mempunyai kodang ciri-ciri yang pertama orang yang mempunyai kodang mempunyai sorot mata yang tajam itu yang pertama jadi jadi sorot mata yang tajam ini bisa meluluhkan orang awal jadi kita memandang mata seorang yang mempunyai kodang yang mempunyai sorot mata yang tajam tersebut seolah-olah kita akan meluluhkan luluh atau takut biasanya seperti itu jadi ciri-ciri yang pertama itu orang yang mempunyai kodang mempunyai sorot mata yang tajam itu yang pertama terus yang kedua omongannya berwibawa jadi segala omongan yang keluar dari mulutnya seseorang tersebut itu seolah-olah kayak perintah padahal sekadar omongan biasa jadi omongannya itu berwibawa terus ciri-ciri yang ketiga mimpi buruk yang berulang-ulang jadi mungkin sebagian besar buat orang awam mungkin sering atau pernah mengalami mimpi buruk tapi mimpi buruk itu cuma satu kali atau dua kali atau tiga kali nah itu hal yang wajar tapi di mimpi buruk orang yang punya kodang ini itu mimpinya berulang-ulang biasanya seperti itu jadi pas kita hendak tidur di tengah malam kita mimpi buruk serumpamanya kita terbangun dari tidur nah kita tidur lagi mimpi buruk tersebut disambung kembali nah itu rata-rata biasanya kalau mimpi buruk yang berulang-ulang dan bisa disambung kembali itu rata-rata orang yang mempunyai kodang yang ada di dalam badannya dia ingin berkomunikasi biasanya seperti itu nah ciri-ciri yang keempat itu orang yang mempunyai kodang biasanya punya insting yang kuat punya insting yang kuat jadi punya kayak kayak semacam feeling tapi yang kuat kayak gitu seumpamanya saya mau ke luar kota seumpamanya terus orang yang mempunyai kodang tersebut yang mempunyai punya insting yang kuat tersebut bilang kepada saya jangan pergi di hari ini perasaan saya firatat saja mengatakan nggak enak jangan pergi hari ini nah itu yang dinamakan insting kalau secara bahasa kecewaannya mungkin telepati ya kalau saya bilangnya insting jadi biasanya seperti itu mungkin kalau kalian semua mempunyai empat ciri-ciri yang tadi saya sebutkan berarti Anda mempunyai kodang pendamping ya setiap manusia punya kodang pendamping sebenarnya dari leluhur tapi di video ini udah saya kasih tahu yaitu 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 tentang empat ciri-ciri orang yang mempunyai kodang mungkin bisa sama atau tidaknya dengan cara-cara di video saya ini yang pertama mempunyai sorot mata yang tajam terus yang kedua omongannya berbibawa walaupun itu sekedar ngomong biasa tapi seolah-olah kayak perintah kayak gitu yang ketiga mimpi buruk yang berulang-ulang jika kalian sering mimpi buruk yang berulang-ulang ibaratnya mimpi buruk kita terbangun dari tidur nih terus kita tidur lagi mimpi buruk itu tersebut itu disambung kembali nah kalau kalian pernah mengalami seperti itu berarti ya hodam yang ada di diri jadi kalian semua itu pengen berkomunikasi dengan anda terus yang keempat mempunyai insting yang kuat atau mempunyai telepati yang kuat eh biasanya seperti itu ya semoga di video ini bermanfaat buat kalian semua setiap ada kesalahan atau kata-kata yang kurang pas kurang berkenan di hati anda saya manusia biasa mohon dimaafkan dan jika suka sama video ini jangan lupa dukungannya biar terus berkembang terus membagikan video-video yang bermanfaat buat kalian yang setidaknya tidak menyesatkan Oke saya ngokan channel pamit mundur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati